Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat Di video kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya Yaitu tentang elemen display Dimana di bagian ketiga ini kita akan membahas Tentang bagaimana membuat elemen design Nah ada 3 topik utama yang akan kita bahas di dalam video ini Yang pertama adalah prinsip-prinsip visual display Yang kedua adalah elemen design toko Dan yang ketiga adalah elemen visual display Nah seperti apa? Simak video ini selengkapnya Baik kita mulai dari topik yang pertama yaitu prinsip-prinsip visual display Visual display diartikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan melalui indera penglihatan Indera yang dimaksud dalam hal ini yaitu mata dan wujud dari display itu sendiri Visual display yang baik mampu menyampaikan pesan yang mampu dipahami bagi penerima informasi Nah ada pun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merancang visual display adalah sebagai berikut Yang pertama adalah proximity Nah display yang dibutuhkan harus mampu dimengerti tanpa harus melihat dengan jelas Kemudian yang kedua adalah similarity atau kesamaan Prinsip ini menyatakan bahwa item-item yang sama akan dikelompokkan bersama-sama Misalkan dalam sebuah konsep warna Maka warna yang sama harus dikelompokkan dengan warna yang sama Dalam konsep bentuk pun demikian Bentuk yang sama harus dikelompokkan di tempat yang sama Kemudian juga ada konsep ukuran Ukuran yang sama harus juga dikelompokkan sesuai dengan kelompok ukurannya Nah kemudian yang ketiga adalah symmetry Prinsip ini menjelaskan tentang perancangan untuk mencapai titik maksimal display Artinya elemen-elemen dalam perancangan display antara tulisan dan gambar harus seimbang atau simetris Kemudian yang keempat adalah continuity atau kontinunitas Prinsip ini menjelaskan sistem perceptual yang mengekstrakkan informasi kualitatif menjadi satu kesatuan yang utuh Artinya hubungan satu display dengan yang lain saling berkelanjutan dan membentuk satu kesatuan Jadi antara display yang satu dengan yang lainnya akan terus berkesinambungan atau berkelanjutan menjadi satu kesatuan Nah itulah prinsip-prinsip visual display Kemudian yang kedua adalah elemen desain toko Ada lima elemen di dalam desain ruang toko atau retail yang penting untuk dikelola agar lingkungan belanja menjadi berkesan Ada pun lima elemen tersebut Yang pertama adalah display Display difungsikan sebagai pemicu resapan emosional tertentu dalam sekilas pandang Misalkan ketika display yang ditampilkan itu menarik maka akan memicu reaksi orang untuk melihatnya Nah display produk yang tertangkap langsung dari arah luar dapat membangun kesan pertama yang memancing orang untuk masuk ke dalam toko Kemudian merasa nyaman di dalamnya yang pada akhirnya akan membeli sebuah produk Oleh sebab itu display sebaiknya tidak menampilkan secara berlebihan Tetapi lebih menekatkan fokus pada item-item produk Seperti produk bestseller yang diyakini paling banyak memberikan rangsangan untuk membeli Nah kemudian yang kedua adalah zinege atau tanda Elemen ini terkait dengan tampilan gambar atau logo, warna, tulisan, dan pencahayaan Kita biasa melihatnya sebagai media di bagian luar toko Yang menampilkan nama perusahaan atau merek produk yang dijual di dalam toko tersebut Ada pun untuk merek besar yang telah memiliki nama Terkadang cukup dengan menonjolkan zinege brandnya atau tanda brandnya yang identik di bagian luar Misalkan seperti gambar ini Orang yang melihatnya akan terpancing dan masuk ke dalam Nah kemudian yang ketiga adalah grafik Upaya dalam memperhatikan unsur grafis sebagai elemen ketiga sangatlah bermanfaat Tujuannya agar suatu merek lebih mudah dan cepat diingat oleh para konsumen Pihak desainer harus bekerjasama dengan pihak advertising atau desain grafis Untuk menciptakan tampilan grafis di suatu toko sebagai kekuatan visual Yang memikat sekaligus tetap informatif terhadap produk Jadi sebuah desain grafis tidak hanya indah untuk dilihat Tetapi juga sebagai media informasi terhadap suatu produk Kemudian yang ketiga adalah merchandising Elemen ini berkaitan tentang pengelolaan barang dagangan Keputusan retailer untuk menjual barang tertentu Yang unik, khusus, atau bahkan barang umum di dalam tokonya Akan amat berpengaruh pada konsep desain toko Nah kemudian yang kelima adalah point of sale Point of sale atau POS disebut juga sistem kasir Yang berarti aktivitas yang berorientasi pada penjualan yang terjadi pada bidang usaha retail Nah pentingnya keberadaan sistem point of sale atau POS Sebagai satu sistem perangkat teknologi yang merespon tuntutan praktis dari setiap transaksi Elemen-elemen yang berada di area ini terdiri atas layar monitor Keyboard, scanner, dan lain sebagainya Hal yang paling sulit dalam mendesain toko adalah Menarik minat konsumen baru Sambil tetap memperhatikan dan mempertahankan konsumen lama Oleh karena itu satu proses yang krusial dalam tahap pra-desain Atau sebelum desain adalah mengidentifikasi pasar Siapa serta bagaimana konsumen itu sebenarnya Tujuannya adalah agar desain tetap up to date Tepat dan sesuai dengan target konsumen Pengetahuan desainer mengenai branding dan strategi marketing yang diprogramkan Akan menjadi keharusan Harapannya adalah image produk terkomunikasikan secara efektif Kepada konsumen lewat desain ruang retail yang tercipta Atau sebaliknya Estetika desain ruang retail tetap serasi dengan nilai serta karakter produk yang dijual di dalamnya Kemudian yang ketiga adalah elemen visual display Banyak elemen dapat digunakan oleh visual mercedes dalam menciptakan sebuah display Dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian Dan pada akhirnya meningkatkan sebuah penjualan Ada pun beberapa elemen visual display yang dapat digunakan adalah sebagai berikut Yang pertama adalah elemen warna Warna adalah alat yang ampuh Baik dalam tampilan eksterior maupun interior Hal ini dapat membantu kreativitas untuk memberikan efek unik pada konsumen Penggunaan warna dapat menciptakan suasana Merebut perhatian orang yang lewat dan menarik mereka ke dalam toko Warna yang berbeda dapat memicu respon emosional yang berbeda pula Misalnya Biru dapat memicu respon tenang Hijau dan coklat dapat mempromosikan ketenangan Warna-warna hangat seperti merah, orange, dan kuning dapat menarik perhatian, ceria, ramah, dan bersemangat Ungu dapat memberikan kesan elegan dan kecanggihan Sementara warna abu-abu cenderung menyedihkan dan rasa bosan Nah, menggunakan warna yang diasosiasikan dengan produk tertentu Atau merepresentasikan merek juga merupakan teknik yang berguna ketika merencanakan menampilkan barang dalam display Misalnya Menggunakan warna-warna netral seperti hijau dan coklat Ketika mempromosikan produk ramah lingkungan Karena mereka memberikan efek relaksasi Nah, kemudian elemen yang kedua adalah pencahayaan Cahaya dapat digunakan dalam banyak cara di toko-toko retail Dari menyoroti suatu objek di area toko Atau hanya untuk menerangi seluruh toko Cahaya terang dapat menciptakan rasa kejujuran Positif dan dapat mempromosikan pembelian langsung Pencahayaan juga dapat digunakan Untuk menyoroti tata letak toko Dan menarik pelanggan untuk masuk ke dalam toko Dan mengekspos mereka untuk lebih banyak membeli barang dagangan Nah, tingkat kecerahan di dalam sebuah toko Merupakan faktor yang sangat penting Dalam perilaku konsumen dan lingkungan retail Suatu ruang yang memiliki pencahayaan redup Kurang menarik dibandingkan ruang yang lebih terang Pencahayaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Perilaku pelanggan dan juga lingkungan tata ruang secara keseluruhan Pelanggan akan menjadi lebih terstimulasi atau terdorong Ketika pencahayaan di dalam ruangan dianggap sangat serah Dan mempercepat keputusan pelanggan untuk membeli sebuah produk Nah, itulah pentingnya elemen pencahayaan dalam sebuah display produk Nah, kemudian yang ketiga adalah elemen musik Musik yang diperdengarkan di dalam toko dapat mempromosikan citra merek Dan juga dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian Musik yang sesuai dengan gaya toko dan target konsumen merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan Musik dengan tempo lambat dapat membuat konsumen untuk bersantai Oleh karena itu, mereka menghabiskan lebih banyak waktu di dalam toko Hal ini menyebabkan lebih banyak kontak dengan barang dagangan dan mendorong peningkatan pembelian Memperdengarkan musik yang sedang populer juga dapat mendorong konsumen untuk berlama-lama di dalam toko Misalnya, sebuah toko dengan target pasar remaja harus mempertimbangkan musik pop Karena ini adalah genre yang lebih banyak dinikmati oleh halayak yang lebih muda Genre musik ini akan membuat pengalaman belanja mereka lebih menyenangkan Dan mereka tinggal lebih lama di dalam toko Mengekspos mereka untuk lebih banyak melihat barang Dan mungkin dapat mempengaruhi keputusan pembelian Dan yang keempat adalah elemen pengharum Nah, memiliki aroma yang unik di dalam toko dapat membedakan satu produk dengan yang lainnya Ketika pelanggan mencium aroma toko dapat memicu indera mereka Dan mengingatkan mereka tentang merek dan produk-produknya Setiap jenis aroma dapat menimbulkan sebuah suasana yang dipengaruhi oleh emosional seseorang Misalnya, aroma vanila dapat menimbulkan suasana yang menghibur dan menenangkan Aroma lavender, kayu manis, dan jeruk cenderung menimbulkan sensasi yang menenangkan dan mengurangi kecemasan Sedangkan aroma peppermint, rosemary dapat menimbulkan perasaan giat, simulasi, dan produktivitas yang tinggi Nah, itulah pentingnya sebuah pengharum di dalam sebuah toko Karena dapat menarik konsumen untuk berada di dalam toko Yang mengarahkan kepentingan kesadaran merchandise dan peningkatan pembelian secara spontan Nah, kemudian elemen selanjutnya adalah graphic, sceneage, dan fotografi Nah, penggunaan grafis dan fotografi dalam menampilkan barang display adalah cara yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi kepada konsumen Bentuk yang paling umum dari komunikasi dalam menampilkan barang display adalah melalui text dan sceneage atau tanda petunjuk Terutama ketika iklan penjualan atau yang bersifat khusus Teknik ini umumnya mengarahkan pelanggan dengan ekspos di harga secara terus menerus Beraneka warna, teks tebal, dan grafis yang digunakan untuk memahami perhatian konsumen tersebut Sceneage atau petunjuk harus berkomunikasi singkat Pesan yang jelas, yang konsisten dengan tujuan promosi Sceneage harus menarik dan mudah dibaca Nah, fotografi dapat juga digunakan dalam tampilan jendela untuk meningkatkan tema barang display Atau memperkuat kampanye iklan merek Nah, itulah elemen-elemen visual display Selanjutnya ada sebuah quiz Coba kalian sebutkan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menghasilkan display produk yang berkualitas Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini Sekian dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!